Assalamualaikum, lanjut lagi yuk diskusi soal LDL yang tinggi Kali ini izin saya ringkaskan pendapat dari Dr. Paul Saladino Bukan, bukan, Paul Saladino ini bukanlah driver ojol Tolong dibedakan ya antara Dr. Paul Saladino dengan Mas Abdul Mangun Rawiro Oh Allah, jauh lu ini sebenarnya Siapa sih Dr. Paul Saladino? Dia itu salah satu influencer yang populer di internet untuk diet rendah karbo atau diet carnivore Walaupun belakangan ini kalau tidak salah dia mengubah dietnya jadi lebih balance Dengan mulai makan karbo lagi, sedikit saja Jadi masih bisa dibilang juga semi carnivore diet Dan karbonnya bukan yang junk food Di satu sisi mestinya dia itu tidak ngawur Karena keilmuannya cukup mumpuni Tapi di sisi lain karena dia influencer carnivore diet Bisa juga pendapat-pendapatnya itu agak bias Dan seperti biasa disclaimer dari kami Ini bukanlah rekomendasi medis Tapi yang kami rekomendasikan Buat yang tertarik dengan obrolan seputar kesehatan Silahkan aja kalau mau subscribe di channel sini Terus kasih komen-komen ya Situatnya mengkritik aja juga boleh Asalkan yang dikritik itu bukan capres dan jawabres Karena kalau itu agak jauhan Yuk kita balik ke pendapat Dr. Paul Saladino Pendapat pertama dia bilang kolesterol itu Gak ada tuh yang namanya kolesterol baik Kolesterol jahat Kayak cerita bawang merah, bawang putih No, semuanya aja kolesterol itu adalah makhluk tak berdosa Eh, atau bisa dibilang ini bukan pendapat dia ya Tapi sudah menjadi konsensus banyak para pakat kekinian Yang kulak balik disitir oleh Dr. Saladino itu fakta Dari hasil penelitian Bahwa orang-orang yang LDL kolesterolnya itu tinggi Atau relatif tinggi Itu dalam kesehariannya Pernyata lebih tahan terhadap penyakit infeksi Jendron imunitasnya lebih solid Dan karena itu anak kecil gitu ya Kalau yang takatnya itu kolesterol rendah Biasanya itu lebih gampang leg-reg Lebih gampang kena batu pilat atau semacam itu Dan begitu juga para manula Itu justru yang LDL-nya tinggi Atau relatif tinggi Mereka itu jendron yang lebih panjang umur Lebih jarang amur sakit Yang sering diperdebatkan LDL ini cuma dalam kaitannya Sama penyakit jantung atau kardiofaskuler Itu dia bilang Dan saya kira sampai disini Banyak dokter dan peneliti itu setuju Setuju saja Yang gak setuju bagaimana Nah selanjutnya dokter secara umum Merata-rata itu berpendapat Bahwa LDL yang tinggi Itu berkorelasi dengan potensi serangan jantung Dan gangguan kardiofaskuler Dan adanya pelat yang menyebabkan penyempitan Di saluran pembuluh darah Dokter Saladino sebaliknya bilang Dia dan sejumlah pakar yang kealiran Mendasarkan pendapat-pendapatnya Pada hasil-hasil penelitian yang ini itu saja Sama saja sama yang lain Cuma menurut dia Dulu-dulunya kesimpulan tentang LDL ini Dibuat kurang cermat Dan kurang memilah-melilah populasi Mainkan cenderung di pukul rata saja Nah terus dia bilang Kalau populasi yang diteliti itu dipilah-pilah Menjadi dua kelompok saja Yaitu kelompok satu populasi Yang sensitivitas insulinnya baik Dan kelompok dua populasi Yang sensitivitas insulinnya buruk Atau kelompok yang resistan insulin Ternyata hasilnya dan kesimpulannya itu berbeda Pada kelompok satu Yang sensitif insulin Yaitu orang-orang yang tidak keranjakan makan karbo Ternyata grafiknya itu seperti ini Potensi kena serangan kardiofaskulernya Itu tidak ada hubungan dengan tinggi rendahnya LDL Bahkan LDLnya 300-an saja Itu dia bilang bisa oke-oke saja Sedangkan kelompok dua Yang ada keuzuran berupa resistansi insulin Bagian karbo itu grafiknya memang ngeri Makin tinggi LDL itu akan makin besar potensinya Untuk kena serangan kardiofaskulernya Dan orang salah kesimpulan tadi ini Sebetulnya ini kayak fenomena bangsa miun Setiap hari gitu ya bangsa miun selalu sarapan nasi di warta depan kantor Kadang nasi goreng, nasi uduk, nasi kuning, nasi rames Kayak gitu jebret Habis itu dia ngantor nih Dia terus aja jadi langganan diomelin sama bosnya Terus dia mengambil kesimpulan Akhirnya saya diomelin gara-gara makan nasi kali ya sarapannya Kalau di rumah masih hari libur makannya cuma telur Tidak pernah ada yang omelin Temannya terus mas Pak Ijo kasih saran sama dia Eh jangan langsung disimpulin kayak gitu Coba aja bang Besok ngantor senen depan gak usah sarapan nasi Karena penasaran bangsa miun selenengnya terus sarapan gorengan cakwe sama uduk ding Lepas jam kerja dia gak diomelin sama bosnya Tapi malah kena kampleng sama bosnya yang lain Mbak Subija Nah ini tadi ilustrasinya Ilustrasi yang saya buat sendiri bukan dari Dr. Saladino Ya jelas bukan lah Kalau Dr. Saladino kesimpulannya tadi itu Buat yang resistan insulin LDL yang tinggi itu amat berkorelasi dengan serangan kardiofaskuler Tapi buat yang metabolis punya bagus Sensitif insulin itu LDL yang tinggi tok Tidak ada hubungan sama sekali Sama potensi serangan kardiofaskuler Karena mestinya LDL tinggi itu baru akan berpotensi Kalau dia sepaket dengan aspek-aspek lain yang terkait Masalahnya dia ini apa coba? Banyak dokter di luar sana itu gak begitu mempedulikan Soal sensitifitas insulin Dan bisa juga gak ngerti gimana caranya mengukur sensitifitas insulin Padahal makin kesini makin jadi konsensus umum bahwa resistensi insulin itu banyak jeleknya Dan itu salah satu biang gerok masalah metabolisme yang menyeluruh Gak cuma ke gangguan kardiofaskuler Tapi juga ke soal diabetes dan lain sebagainya Fenomena inilah yang mestinya diperbaiki Supaya kita semua gak kayak bang Samion tadi Tapi mungkin bisa kayak bang Haji Haji Juki Gak tau tuh dia orang mana Balik lagi aja ke pendapat dokter Saladino Kalau menurut dia orang itu Tanda-tanda sensitifitas insulinnya bagus Lalu HDLnya tinggi Dan atau rasio triviselit HDLnya rendah Kayak yang kemarin kita ulas Atau bisa juga sensitifitas insulin itu diukur di lab tertentu Dengan metode keginian Kayak gitu deh teman ulasan kita Tentang kolesterol Bikit catatan disini Karena utamanya itu pendapat dari dokter Saladino Dan rekan sejawat yang sehaliran Ini sifatnya masih bisa dibilang expert opinion Dan dalam kaedah ilmiah Expert opinion ini levelnya tidaklah terlalu saya Mohon maktum Terima kasih Applaudissements 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 Terima kasih.